Film Aku Tau Kapan Kamu Mati ya Secara garis besar tuh aku suka ya Mulai dari ceritanya Naskahnya, seluruh karakternya Yang ada dalam film ini Sama pesan disampaikan juga oke sih Cuman aku kurang suka sama Scoring backzone dan jumpscarenya itu Rate and blue coffee movie review bersama aku Henry Saputra, rating film Aku Tau Kapan Kamu Mati Adalah 8,5 bintang dari 10 bintang Salah satu film horror yang paling ngaka Yang pernah aku nonton Cuman seram juga Cuman jumpscarenya itu aduh kebangetan kali Sutradara film ini kan Hadrah Daeng Ratu kan Dia itu pernah buat film jaga pocong Sama beberapa film horror yang lainnya lah ya kan Tapi yang film ini dia sukses sih Lebih bagus daripada film-film yang sebelumnya yang dia buat Nah film ini kan horror ya kan Genre-nya horror Tapi susah guys Soalnya ada komedinya juga gitu Jadi di bagian-bagian horror-horrornya Jumpscare-jumpscare-nya gitu Itu kita takut kan Tapi kita juga ketawa dibuatnya gitu Itu kayak mana tuh coba Susah kan Takut tapi ketawa gitu Terus ada juga sisi romantisnya Romantisnya juga keren sih Terus ada sisi gembiranya juga Pokoknya ya gembiranya dapet Kocaknya dapet Bahagianya dapet Semuanya dapet gitu Dari awal sampai ke pertengahan film Yang aku rasakan ya Kita sebagai penonton tuh udah dikasih jumpscare yang gila-gilaan Cuma karena acting pemainnya bagus ya Jadi kita tuh menikmati jumpscarenya Karakter yang aku suka yaitu Sienna Yang diperankan oleh Natasha Wilona Dan juga karakternya Ricis ya Dia disini berperan sebagai flow Nah kalau Al-Ghazali itu aku liat ya biasa aja di film ini ya Dia kayak di film-film lainnya lah Kalau di film lainnya kayak gitu ya kayak gitu lah dia di film ini Jadi dia tuh kayak Al-Ghazali pada umumnya lah Kalau dari segi naskah dan dialog ya Kalau menurut aku itu ya lumayan rapi sih Dan aku juga suka beberapa plot twist yang mereka berikan kepada kita ya sebagai penonton Dan itu memang Wah keren kali Pecah kali lah pokoknya Itu twistnya itu Nggak kebayang sama kita Kayak mana coba tuh Dari pertengahan sampai ke akhir film Kita tuh semakin dibuat pengasaran bagaimana ending dari film ini Cuma begitu di ending aku suka sih endingnya Menurut aku ya ending yang cocok memang untuk film ini Cuma yang aku sayangkan sih mereka nih Untuk scoring back soundnya ya Scoring back sound untuk jumpscarenya itu Terlalu lebay kali gitu Berlebihan Cuma naik ojek aja tuh Suaranya back soundnya Aduh mak pokoknya Nggak make sense gitu lah Pokoknya gitu lah Kayak kurang cocok gitu Kalau dari segi make up Make up hantunya Karakter hantunya itu Menurut aku ya nggak buruk-buruk kali ya Dan mereka tuh nggak terlalu banyak menggunakan CGI guys Mungkin hanya beberapa Sedikit kali gitu Ya di film ini sih mereka lebih menonjolkan kekuatan ceritanya Dan karakter-karakter yang ada di dalam film Film horror seram Tapi kocak Tapi pesannya nyampe dan dapet gitu Dan menurut aku sih Ria Ricis di dalam film ini ya Actingnya bagus ya Dia lebay Tapi bagus Nah kayak mana tuh Salah satu film yang recommended lah ya Kalian bakal Naka-ngaka Tapi seram Juga ada sedihnya juga Dan baper-bapernya juga ada Oke lah Scan lo review film mengenai Aku tau kapan kamu mati Jika kalian punya rating dan opini lain mengenai film ini Silahkan kalian komentar di kolom komentar di bawah Aku yang desa putra Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Tadi tuh ketika Natasya Wilona naik motor sama Al Ghazali Aku tuh jadi kayak nonton sinetron Anak jalanan Udah gitu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tinggi band Depot Terima kasih